selamat pagi yang saya tahu kalau orang direct selling itu harusnya semangat selamat pagi terkait dengan kita sudah launching training net ada beberapa yang saya mungkin akan sampaikan beberapa refreshment refreshment penjelasan lebih detail terkait dengan kode etik jadi selama ini ada beberapa kekhawatiran di mitra-mitra yang kami terima terkait dengan pelaksanaan kode etik nah saya ingin mau sampaikan beberapa slide saja yang akan kita ini gambaran terkait dengan kode etik perusahaan dan syarat ketentuan yang ada di mitra bisnis training net jadi di bawah organisasi saya ada saudara Alpian masih ingat mungkin Bapak Ibu namanya Pak Alpian oh pamit pola Pak Alpian nah itu ada di sebelah kanan nah Pak Alpian ini akan bantu tim bantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengerti lebih dalam kalau bingung terkait dengan kode etik Pak Alpian ini sudah diwakafkan untuk membantu mitra-mitra mengerti kode etik gitu ya tapi saya gambarkan singkat kode etik itu bisa dibagi menjadi beberapa hal yang kalau kita bisa lihat ada batas usia ini yang highlight yang mungkin perlu menjadi perhatian buat teman-teman para mitra direct selling yang pertama adalah terkait dengan batas usia kenapa kita ingin menjelaskan lagi karena dulu ini gak ada nah ini kita tegaskan bahwa yang menjadi mitra bisnis training net adalah mitra-mitra yang wajib berusia minimal 18 tahun kenapa 18 tahun? karena secara hukum dan undang-undang 18 tahun ini adalah angka umur yang dianggap sebagai yang memang sudah cakap hukum sehingga pendapatannya itu sudah bisa melakukan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang kedua terkait dengan kemitraan ganda nah kami karena ini terkait dengan peraturan yang terbaru bahwa satu orang mitra bisnis hanya boleh memiliki satu kemitraan nah kami akan identifikasinya sesuai dengan apa yang memang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan aturan beneficial owner bahkan kami akan tarik sampai level nomor rekening gitu ya selama nomor rekeningnya sama berarti kami anggap itu sebagai satu pihak yang memiliki kepentingan gitu ya yang ketiga terkait dengan hibah nah banyak orang nanya juga terkait dengan hibah bisa gak hak usaha kita dihibahkan di kode etik yang baru di syarat dan ketentuan yang bapak ibu sudah approve yang bisa diakses suatu waktu di website reny.co.id itu bisa dilihat bahwa hibah hanya berlaku untuk yang sifatnya warisan jadi hanya bisa diwariskan kepemindahan hak usaha itu hanya bisa berpindah bukan karena di di kasih bukan tapi hanya bisa diwariskan keturunannya mekanisme detailnya ada di kode etik gitu ya nah ini yang selanjutnya yang paling seru sekarang bisnis direct selling yang lain boleh gak? boleh gak? kok gak yakin? boleh gak? kurang kurang semua nih kurang kompak boleh gak? boleh gak? boleh gak? oke di bab 9 pasal 20 ayat 9 dan 10 bab yang ke 14 pasal 24 ayat yang ketiga menyebutkan bahwa setiap mitra bisnis yang sudah punya satu aja dan lain di bawahnya sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringannya maka mitra bisnis yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti bisnis direct selling lainnya dengan alasan apapun yang semangat yang di depan yang belakang ulangi sekali lagi belum kedengarannya saya ulangi saya ulangi sekali lagi ya bab 9 pasal 20 ayat yang ke 9 dan yang ke 10 bab 14 pasal 24 ayat yang ketiga menyebutkan bahwa mitra bisnis yang sudah memiliki mitra langsung atau sudah mensponsori minimal satu orang aja dengan kata lain sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringannya mitra bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti bisnis direct selling lainnya dengan alasan apapun setuju 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 pengampunan pengampunan kita akan berikan tawaran pilihan apakah mau tetap di petra atau tidak gitu ya ada implikasi implikasi terkait dengan kemitraan di dalamnya gitu ya dimulai dari surat berkuran dimulai dari surat penindakan oke pendaftaran ulang ini terkait dengan pendaftaran ulang bahwa setiap mitra bisnis yang sudah pernah mengundurkan diri jadi kalau sudah pernah mengundurkan diri sudah pernah di blokir permanen karena akibat pelanggaran kode etik dan syarat ketentuan tidak akan kembali ke peringkat sebelumnya jadi kalau ada yang mau hijrah kembali sudah keluar mau balik lagi gak bisa klaim peringkat sebelumnya tidak bisa bilang oh saya dulu udah di tingkat ini saya mau balik lagi ke situ tidak bisa tidak bisa di tingkat sebelumnya dia harus mulai dari level paling bapak bapak oke pelaporan nah bapak ibu kita sudah siapkan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jauh lebih mudah bisa diakses lewat bit.ly ly slash pengaduan pelanggaran kode etik simple bapak ibu langsung klik di situ tahu ada temannya atau misalkan supervisernya atau misalkan sponsornya ikutan bisnis direct setting yang lain bapak ibu bisa langsung connect ke situ klik aja ada beberapa data dan dokumen dan bukti yang memang perlu disampaikan sampai kan disitu kita kasih waktu H plus 7 untuk setiap penindakannya sepakat sepakat apa itunya website-nya bit.ly pengaduan pelanggaran kode etik langsung bisa diakses langsung lewat hp bisa kalau misalkan gak bawa itu pokoknya langsung foto aja bisa langsung di upload langsung di website itu oke masih semangat masih semangat adakah veteran di hatimu ada mana buktinya ini abis makan masih semangat masih ada kepeceh di hatimu ada mana buktinya ini sanksi ya sanksi kita akan lakukan peneguran dari surat peringatan 1 sampai yang ketiga ada implikasi dan jeda dari 1 ke 2 itu 2 hari kalau sampai ketiga tidak maka diakhiri dengan surat pemutusan hubungan gemperan oke teman-teman perhatikan baca lagi kode etik gak ngerti udah ada mister Alfian yang akan bantu teman-teman semua ngertiin lebih dalam terkait dengan kode etik sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati